suara ayam membuka konten kita hari ini sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sobat anggrek semua kembali berjumpa dengan channel rumah anggrek akilah sobat anggrek semua pada kesempatan kali ini rumah anggrek akilah ingin mereview salah satu anggrek yang cukup cantik cukup aduhai di kebun kami anggrek apa itu tentunya kalau melihat dari daun-daunnya ini terlihat kalau ini adalah anggrek dendrobium tapi dendrobium jenis apa terus ikuti channel rumah anggrek akilah terus dukung channel rumah anggrek akilah dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen terima kasih sobat anggrek semua dan sobat anggrek semua pada kesempatan kali ini rumah anggrek akilah ingin mereview salah satu anggrek kami yang sedang mekar walaupun belum mekar sempurna tapi cukup cantik nah ini bagi para pecinta anggrek warna-warna gelap warna-warna eksotis nah ini jawabannya ini solusinya sobat ini anggrek ini kita panaskan ya sobat anggrek kita panaskan kita biarkan terpapar sinar matahari secara langsung jadi ini kalau ditanya ini insyaallah sudah tahan banting sudah tahan terhadap cuaca panas karena beberapa saat yang lalu itu di tempat kami itu cuacanya cukup ekstrim walaupun di malam hari sangat dingin tapi ini sudah masuk di musim kemarau jadi tidak terkena hujan dari akar-akarnya ini sobat akar-akarnya cukup sehat ya sobat cukup banyak sekali ini salah satu indikator kalau anggreknya sehat itu ini akarnya bersih putih seperti ini sobat dan ini kita tanam di media awal pakai kadaka terus hanya kita lepas dan kita ganti di pot plastik ini sobat di pot plastik tetapi yang jelas ini pada bagian bawah ini kita bulung jadi sirkulasi air lancar sobat hanya kita tambah dengan arang dan alhamdulillah ini hidup dengan subur walaupun ini agak kerut-kerut ya sobat ini kalau seperti ini ini indikasi kalau agak dehydrasi ini sobat ini kalau nanti sobat anggrek ada yang minat di tempat sobat anggrek semua bisa langsung dipupuk disiram dengan rutin dengan rutin insyaallah ini akan lebih cantik ini di tunas baru ini sobat dan insyaallah ini juga tidak lama lagi juga akan muncul tunas baru disini biasanya seperti itu kalau anggrek dari tunas awal ketika sudah muncul ke sini tunas barunya akan tambah lagi kesini nah itu kenapa kita kalau menanam anggrek harus bisa menyesuaikan tempatnya kedudukan atau tempat anggreknya ini dengan potnya nah ini sudah kita buat konten beberapa saat yang lalu nah sobat anggrek semua tidak perlu berlama-lama lagi tentunya sobat anggrek semua sudah penasaran anggrek apa ini jenisnya ini batangnya batangnya ini batang gelap ya sobat ini batang gelap coba kalau kita lihat ke atas nah ini ini ada semburat semburat hitamnya ini nah biasanya kalau batang gelap seperti ini bunganya juga cantik kira-kira sudah bisa menebak anggrek apa ini sobat namanya cukup elegan kalau di tanah jawa ini luar biasa terkenal ini diambil dari salah satu sosok pendekar di tanah jawa ada yang sudah bisa menebak yup kira-kira apa saya perlihatkan dulu bunganya ya sobat si cantiknya itu seperti apa jess wow jelitanya gagah kereng dan luar biasa kombinasi warna apa saja ini sobat ini tanduknya yang melingkar merungkel ini dengan lidah yang cukup mengguda kira-kira anggrek apa sudah ada yang bisa menebak sobat yes ini adalah dendrobium ken arok yes kira-kira sobat anggrek semua sudah memilikinya atau belum cantik sekali sobat lidahnya wah istimewa ini juga masih ada kenop tiga yang belum mekar ini kalau nanti plainnya semakin besar di tempat sobat anggrek tentunya bunganya juga semakin kerempuyuk sangat cantik sekali sobat dendrobium ken arok ini sobat kalau tidak percaya nah dendrobium ken arok kira-kira sudah memiliki atau belum sobat kalau belum ini bisa di miliki oleh sobat anggrek sama dendrobium ken arok ini karena salah satu kelangenan di tempat kami ini juga saya jual ya cukup bernilai lah tapi kalau dibanding kecantikannya ya jelas tidak apa-apanya ini saya jual dengan harga 600 ribu rupiah saja monggo kepada sobat-sobat anggrek semua yang ingin memiliki anggrek ken arok ini bisa langsung menghubungi rumah anggrek akilah bisa WA terus nanti insyaallah akan kita respon hanya satu ini sobat kita hanya mereviewkan kecantikan dendrobium ken arok nah ini bagi siapa nanti yang beruntung mendapatkan ken arok ini bisa dirawat menjadi lebih seger lebih besar dan bagi yang belum memiliki bisa semoga bisa terhibur dengan konten kami dengan kehadiran anggrek dendrobium ken arok ini cantik ya sobat demikian sobat anggrek semua sedikit review kami sedikit video kami tentang the legend of ken arok dendrobium ken arok salam hijau salam lestari wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati